Pemirsa mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, RSPAD Gatuh Subroto pada hari ini, Selasa, 26 Desember 2023. Lukas NMB dikabarkan meninggal dunia pada pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Lukas diketahui memang beberapa kali dirawat di RSPAD Gatuh Subroto karena gagal ginjal. Kondisi ini terjadi sejak ia masih menjalani sidang, kasus suap, dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Rencananya, jenazah Lukas NMB akan dibawa ke Jayapura, Papua besok Rabu 27 Desember 2023. Kuasa hukum Lukas Petrus Bala Pationa mengatakan kliennya meninggal dunia, usai difonis menderita gagal ginjal. Pihak keluarga Lukas dikabarkan menemani almarhum Lukas di saat-saat terakhirnya di Ruang Perawatan RSPAD Gatuh Subroto, Jakarta. Kira-kira jam sembilanan, adik-adik yang menunggu Bapak mulai kontak kami, memberi info bahwa Bapak sudah dalam keadaan gelisah. Dan memang dalam setengah jam kami semua berkumpul dan kami sudah bergabung di dalam kamar perawatan. Memang kami menyaksikan sendiri Bapak sudah berpulang. Ini adenus ini yang pegang Bapak terakhir jam 10.40.